Hai, jumpa lagi bersama Yatya Oktavia on camera. Sekarang, Buddha Yati bersama Fitriya Elvi Sukaisi. Halo, selamat datang jumpa. Fitriya Elvi Sukaisi itu putrinya Umi Elvi. Jangan sampai enggak ya? Udah bawa-bawa nama soalnya. Dari kecil sampai sekarang, iti sebutan sayang ya. Bilang ke Tante Yati ya? Tante Yati. Dari kecil sampai sekarang, Tante Yati cantik terus. Yang bicara? Tante mau nanya, kenapa pakai nama Elvi Sukaisi bukan nama papa? Nama papa Zed Jindan. Zed Jindan. Jadi ceritanya waktu itu kan, waktu aku mulai nyanyi tuh, saat itu kan lagi memang bertebaran artis-artis cilik, munculan ya artis-artis cilik dari orang tuanya yang artis. Iya. Jadi ada Cicak Kuswoyo, aman, bapaknya yang artis. Tapi selain Tria ada Astri Ivo lho. Astri Ivo? Iya kan Tante Ivo. Yang jadi artis Tante Ivo-nya. Jadi pakai nama ibu. Begitu juga aku. Karena yang terkenal sebenarnya Abah juga seniman. Sebenarnya seniman. Sebenarnya seniman. Tok juga. Cuman pada zamannya. Nah waktu itu Umi namanya lebih dikenal. Jadi Fitriah Elvi Sukaisi maksudnya ini penyanyi cilik Fitriah, anak dari Ibu Elvi Sukaisi. Gitu. Jadi mohon maaf ya kalau seandainya memang sebenarnya agak-agak kurang pas ya pakai nama ibu di belakang nama saya. Tapi ya itulah yang terjadi. Jadi sejarahnya seperti itu. Mulai aktif di dunia seni, nyanyi dulu atau main film dulu? Nyanyi dulu, pertama kali main film ketemu Tante Yati. Ketemu Tante Yati. Fitriah masih berapa tahun ya? 8 tahun kali ya. 8 tahun tapi di situ sudah kelihatan. Kelihatan apa Yoh? Cintarnya. Amin. Sudah kelihatan dari Umi Elvi Sukaisi. Alhamdulillah. Karirnya nyanyi dangdut dan Ratu Dangdut ya. Masya Allah. Masya Allah. Udah kelihatan dari kecil Tante. Wow ini kok kecil-kecil udah sangat rapi. Dan apa ya kelihatannya glamor. Masya Allah. Masya Allah. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Sorry ya. Agak cintil-cintil nih. Tapi itu yang memikat hatinya. Memikat hati seh. Bekas pacar kita. Merasa beban gak? Terbebani. Karena Umi itu kan Umi Elvi Sukaisi. Ratu Dangdut sampai saat sekarang. Dan perjalanan karirnya itu panjang sekali. Masya Allah. Umi juga nyanyi dari kecil. Dari pakai jengkok. Dari umur berapa Umi? Umi kurang lebih hampir sama. Karena Umi kawin aja sama Umi umur 14 tahun. 14 tahun ya. Karirnya mungkin umur 7 tahunan juga sama sama aku kayak gitu. Nah merasa terbebani gak? Punya ibu yang karirnya begitu bagus dan erat tuh selamanya. Alhamdulillah. Pastinya ya Tante Yati. Karena pasti semua orang melihat aku kalau untuk urusan prestasinya pasti dikaitkan sama Umi. Iya. Kalau misalnya aku punya suaranya segini mungkin buat orang yang bukan anak Elvi Sukaisi udah boleh dapat angka bagus. Tapi karena aku anaknya ibu Elvi Sukaisi si Ratu Dangdut itu yang suaranya Masya Allah. Ah suaranya mungkin gak sehebat ibunya. Jadinya kan kayak gitu itu kan jadi beban. Gitu. Jadi beban. Tapi buat aku ya aduh gitu kan. Jadi artinya orang pasti mengkaitkannya, mensejajarkannya, kepengennya aku paling tidak bisa seperti Umi. Atau bahkan mungkin lebih gitu kan. Iya. Pasti seperti itulah. Tapi keuntungannya banyak gitu kan. Keuntungannya banyak. Dan bebannya sih rasanya lebih banyak. Karena aku lebih harus menjaga nama baik. Iya kan bukan cuma nama aku yang aku jaga. Nama baik, nama keluarga. Nama keluarga, nama baik. Tingkah lakunya harus baik. Karena di pundak aku ada nama Umi. Nyanyinya mesti baik. Kalau nyanyinya jelek nanti bukan cuma aku yang dikatain tapi Umi. Segala-galanya mesti baik. Jadi emang amat sangat terbebani tapi semuanya aku syukurin. Nah itu dari kecil dididik sama Umi atau sama Papa? Karena Papa juga kan pemusing. Kalau kontrol nyanyi dulu semasa Abah juga masih ada. Abah kontrol kita semua. Jadi bukan cuma Tria. Umi juga kalau nyanyi banyak bimbingan dari Abah. Kalau untuk teknik bernyanyi. Tapi yang diarahkan sama Umi dan Abah itu cuma masalah suara aja. Kontrol nyanyi bagaimana harusnya nyanyi. Teknik suara. Kalau gaya segala macem dari bayi. Dari lahir udah begitu. Turunan, turunannya. Ratu dangdut itu ya. Jadi memang udah ada titisannya. Dan itu dulu nyanyinya gara-gara gitu. Jadi apa namanya kalau Umi. Dulu kan karena masih kecil. Jadi Umi juga belum banyak anak. Terus aku kalau Umi pergi kadang-kadang suka dibawa kalau nyanyi. Kalau Umi show. Jadi kan suka lihat Umi nyanyi itu Tante Yati. Dari kecil? Dari kecil. Jadi kalau pulang. Kalau pulang ke rumah. Abis ngelihat Umi show nyanyi gitu. Terus pulang ke rumah ngumpulin teman-teman. Terus aku jadi Umi. Aku nyanyi. Gayanya Umi semuanya aku ikutin. Nah itulah sebabnya akhirnya. Oh iya ini juga pinter nyanyi. Oh iya ini juga mesti disalurin. Dan semua ciri khas. Goyangnya tuh ciri khas Umi. Aku suka sih. Nah banyak penggemar Bunda Yatiya gak tahu itu. Fitriya anak keberapa? Anak kedua dari enam bersaudara. Anak kedua dari enam bersaudara. Anaknya Umi ya? Anaknya Umi nomor dua. Umi anaknya tiga laki-laki, tiga perempuan. Aku anak kedua, anak perempuan paling besar. Gitu. Jadi sampai dengan Umi punya anak empat. Aku masih sendiri tuh. Karena aku satu perempuan sendiri. Nomor lima baru perempuan. Oh laki-laki semua keempat? Tria. Enggak. Laki, perempuan. Aku laki-laki. Empat anak Umi. Satu masih jadi putri. Oh pantesan. Dari kecil sudah didandani. Karena dari kecil tuh Fitriya udah seperti boneka India. Aduh Masya Allah. Allah Masya Allah Muhammad. Tante aja belajar loh dari anak. Aduh Mas. Setiap ketemu, selalu rapi dan matching. Aduh. Dari atas sampai bawah itu selalu matching. Masya Allah. Karena caranya menjaga stamina dan menjaga kecantikan netizen dan penggemar benda Yati Oktofa ingin tahu. Bagaimana cara? Karena. Dan menjaga untuk suami juga loh. Oh iya harus. 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 Sebenarnya itu yang utama. Sebenarnya itu yang utama. Apa namanya. Cuman mungkin karena memang itu dasarnya datang dari diri sendiri. Jadi gak jadi beban dan gak susah. Karena memang untuk tampil seperti ini nih yang kata Tante Yati. Alhamdulillah terima kasih banyak matching dan. Masya Allah. Masya Allah. Itu memang tuntutan diri sendiri gitu. Jadi ini. Tuntutan diri sendiri. Kepuasan diri sendiri. Dan emang gak kepengen. Gak bisa asal-asalan gitu. Kan mungkin kalau misalnya kita. Apa namanya. Memperlakukan itu. Bersikap seperti itu. Karena tuntutan orang. Atau untuk orang. Mungkin kita capek lama-lama. Ah capek ah gue. Gitu kan. Tapi karena dia memang. Memang seneng gitu. Emang. Emang maunya kayak begitu. Emang semuanya dipikirin bagus. Bahkan Umi kadang-kadang gini. Kayaknya tuh yang mesti bener-bener artis superstar itu tuh kamu deh. Bukan aku. Bener. Karena apa. Dia pernah bilang. Kearisan. Kearisan. Tetap cantik. Masya Allah. Nanyakan. Fitriah. Dimecapin artis apa enggak. Gitu. Patunya belajar juga ya. Sempat. Karena waktu itu belajar tuh sebenarnya. Kepengen juga gitu. Kan suka banyak yang. Sudara apa segala macam. Minta di make up. Gitu. Terus ya Alhamdulillah lah. Karena memang menurut mereka. Suka sama gaya make up aku. Jadi kadang-kadang. Aku bilang kalau ada yang kawinan. Ada ponakan ulang tahun. Suka minta didandanin. Terus aku pikir. Supaya lebih profesional. Belajar deh. Akhirnya waktu itu sempat belajar sama ke Ampa. Gitu. Tapi cuman gak lama juga. Cuman private sebentar aja. Jadi nambah lah. Artinya kita sebagai seorang istri. Walaupun ya. Ada MBL public figure. Itu harus. Menjaga terus penampilan kita. Bener sekali. Tante Yati juga selalu cantik. Selalu seksi. Dan kita mesti tanya. Rahasianya apa nih. Dari dulu sampai kayak gini. Yang selalu terbayang-bayang. Alisnya. Eh udah deh semuanya oke. Alis. Alisnya kenapa? Gak pernah pakai alis. Karena gak bisa pakai alis. Dan alisnya sudah dari sana. Tidak perlu lagi ya. Dari sana. Dan bibirnya seksi sekali. Amin. Dan Om Pangki pasti pura-pura gak kenal terus. Kalau pernah gak kenal terus. Iya. Tante juga itu. Tante juga heran dan bangga. Alhamdulillah. Pertama ketemu pria udah besar. Udah rumah tangga. Ditanyain. Anaknya berapa? Berapa juga anaknya? Kalau sekarang. Sekarang anaknya 6. Gak mau kalah kayaknya. Soal anak kamu Umi. Gak mau kalah juga. Bukan begitu. Tante dulu kalau ditanya. Kan kita memang apa namanya. Sibuk di dunia seni ya. Kalau ditanya anak. Anaknya berapa ya Ti? Empat. Itu aja merasa. Merasa. Wah anak gue. Kok empat banyak banget. Tiba-tiba. Fitriya. Anaknya berapa? Enam. Dan bangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal perjuangannya punya anak tuh gak gampang loh Tante Yati. Aku tuh ngidamnya susah. Alergi obat. Dan sebagainya dan sebagainya. Umi tuh kalau denger tria hamil. Sampai gak Alhamdulillah. Tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking. Aduh. Nanti hamil yang ini ceritanya apa lagi nih. Gitu kan. Karena memang untuk proses. Hamil sampai melahirkan itu selalu macem-macem ceritanya banyak banget. Itu jaraknya satu tahun dua tahun. Waktu itu kalau kata teman-teman. Ya Allah Tria. Tria lu hamil lagi. Yang kemarin gini-gini. Udah belum lahirkan. Bukan belum lahirkan. Ini hamil lagi gue. Sangking deketnya tuh. Waktu itu lama Tante. Gak hamil. Jadi dua setengah tahun perkahwinan. Dan masih muda juga dikacung. Mereka berapa? 21. Oh. Tapi kan kita udah di Cidek katanya. Udah di Cideknya udah dari. Udah di DP. Udah di DP. Istilahnya DP. Udah di Endestretinnya dari jalan 15 tahun. Oh jalan sampai lepas nih. Oh nah tuh dia. Jadi kecil udah. Ah. Katanya begitu. Rupanya. Rupanya. Dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Sudah. Tahun 88. Nikah. Berarti berapa tuh? 32. Udah 32 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Doain ya. Mudah-mudahan terus. Mudah-mudahan jangan. Karena Tante juga tahu. Syekh itu paling sayang. Aduh. Amin. Astri dan keluarga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus. Tante juga selalu melihat keluarnya Fitriya itu. Selalu aku. Alhamdulillah. Kalau mendidik anak yang lebih dominan tuh siapa? Kira-kira. Saya. Kalau itu lagi dominan. Saya gimana? Pokoknya. Alhamdulillah sih. Semua dijalanin aja ya. Cuman. Waktu kita married. Terus Syekh bilang. Kayaknya. Saya itu kan. Dia kan orangnya kan emang gak tegaan. Agak lemah. Terus emang gak tegas. Gak tegas. Gitu kan. Terus jadi dia bilang kayaknya. Nanti kalau kita punya anak. Semua urusan anak sama kamu ya. Dia bilang. Kamu yang nentuin semuanya dan sebagainya. Eh enak aja. Aku bilang gitu kan. Anak kita kok aku yang disuruh mikir. Suruh capek sendirian. Enggak. Karena aku gak bakal bisa deh. Kata dia gitu. Terus aku mikir juga. Oke. Aku bilang. Kalau emang kayak begitu. Anak-anak kita. Kita semua mikir bareng. Tapi untuk memutuskan segala sesuatunya. Karena memang dia suka gak bisa tepat gitu. Karena kan ada kesiannya. Ada gak teganya gitu kan. Sementara kan kita harus berpikirnya objektif nih. Kita kan pasti banyak gak teganya sama anak. Kalau anak minta ini minta itu. Ya kan Tante Yati. Tapi kan kita harus berpikir. Apa yang terbaik yang buat anak. Nah itu yang siyah gak bisa lakuin. Gitu. Jadi. Dia lebih percaya. Aku lebih bisa seperti itu. Jadi aku bilang. Oke. Tapi kamu harus selalu support. Artinya. Kita komit nih ya. Berarti kan keputusan di aku. Kamu percaya. Bahwa aku akan bisa memikirkan yang terbaik buat anak. Jadi kalau aku udah putusin. Kamu support. Jangan nanti kita jadi. Bertentangan di situ. Bertentangan. Kadang-kadang berat sebelah kan. Jadi Alhamdulillah sih. Setelah itu. Alhamdulillah kita dikasih anak. Berjalan semua. Aku. Memang lebih banyak akhirnya ngurusin anak. Terus. Dia juga memang selalu support. Jadi. Apa aja deh misalnya kayak. Mama aku pengen kesini. Mama aku. Mau ikut ini. Atau mama aku mau sekolah disini. Nah itu. Dia serahin nama itu ya. Serahin ke Fitri ya. Dia serahin ke aku. Aku disuruh. Kadang. Ada juga. Bukan selamanya pasti ya. Namanya rumah tangga. Namanya kehidupan kan ada ujian. Ada juga. Kadang-kadang kita beda pendapat. Dia selalu kasih tau. Alasannya. Kenapa saya mutusin ini. Kenapa harus begini. Gitu. Jadi. Alhamdulillah. Support. Dan anak-anak tau gitu. Jadi. Saya juga udah bilang. Ya gitu Tante Yati. Kadang-kadang kan dia. Anak-anak juga belajar kan. Misalnya. Ambitnya sama papa aja. Kalau papa kan gak terlalu banyak mikir. Gitu kan. Langsung dikasih. Langsung dikasih. Jadi. Terkadang dia ambil gitu. Tiba-tiba dia. Kok kamu kenapa pergi. Misalnya mau pergi. Aku udah bilang sama papa. Boleh. Gitu kan. Terus. Doka kamu. Ya elah dia nanya. Aku lagi melayang. Gitu kan. Jadi aku pikir. Udah lah pergi aja. Kan akhirnya kita kesel. Jadi terus. Aku bikin aturan lagi. Pokoknya. Anak-anak mesti tau. Kalau mau nanya apa-apa. Nanyanya sama mama. Tidak sama papa. Gitu. Jadi. Akhirnya mereka juga tau. Jadi gak berlaku tuh. Kalau dia nanya sama papanya. Biar papa udah bilang iya. Dia masih nunggu mama. Hahaha. Nah. Cara mengatasi. Apa. Perbedaan pendapat. Antara Fitriya dan Syah itu. Bagaimana. Kan kita selalu ada slack ya. Kalau misalnya. Tante juga begitu. Kalau Tante juga agak-agak keras. Melidiki anak-anak. Mas Mangki juga kadang-kadang. Ya agak lemah gitu. Cara mengatasinya gimana. Ya seperti itu. Jadi. Kita berdua punya komit. Kita berdua. Dari awal. Dari awal. Kita juga harus. Apa. Saling menghargai. Saling mengerti. Kekurangan diri kita masing-masing. Dan anak-anak juga harus kita kasih tau. Gitu. Karena kalau enggak. Nanti kita jadi diadu domba kan. Ibaratnya. Adu domba dalam arti bukan jahat. Tapi maksudnya. Boleh kok sama mama gitu kan. Akhirnya kan kita berantem. Kamu gimana sih kan. Saya udah bilang gak boleh. Dia bisa aja lupa. Yang kayak tadi-tadi gitu. Cuman ya seperti itu. Jadi. Aku bilang begitu sama anak-anak. Dan. Yang paling penting. Minta maaf nih Tante Yati. Yang paling penting. Aku bilang sih. Harus ada kepercayaan diantara kita. Komunikasi harus lancar. Kita selalu musyawarah. Dan. Kita saling percaya. Bahwa. Kita gak akan saling menjatuhkan. Kita gak akan saling memberi kerugian. Gitu kan. Jadi. Alhamdulillah. Kalau Tria boleh berbagi. Atau anak-anak tuh. Yang Tria tanemin itu. Yang Tria bentuk dari anak-anak itu. Adalah mereka percaya dulu. Sama kita. Terutama sama saya. Yang banyak. Punya banyak aturan. Selagi mereka percaya. Bahwa. Mama itu. Akan memilih. Akan berfikir. Akan menentukan segala yang baik. Gitu. Karena orang tua tidak mau menjurmuskan. Anaknya sendiri. Udah pasti kan itu. Tapi kan kadang-kadang. Anak-anak ngerasa. Kok aku dikekang sih. Kok aku gini. Gitu kan. Dengan aturan-aturan. Yang seperti itu. Jadi. Karena mereka percaya. Nah itu pengalaman aku. Karena mereka percaya. Bahwa mamahnya itu. Selalu memilih yang baik. Dan Alhamdulillah. Allah juga support aku. Setiap aku bilang. Ini jangan. Terus mereka misalnya coba. Yaudah oke. Kalau kamu mau. Ternyata memang ada gak baiknya. Jadi Allah support ya. Gitu. Jadi Allah selalu tunjukin gitu. Ke kita juga. Bahwa. Memang pilihan mamah itu. Yang mamah udah pikirin. Dan aku kan emang betul-betul mikir. Gitu kan. Bukan yang asal. Apa namanya. Oh ini gak boleh. Kita kan emang betul-betul pikirin. Ini baik apa enggak. Segala macam enggak. Nah tapi kan. Pasti baik. Atau buruknya segala sesuatu. Kan adanya di belakang. Gak bisa kelihatan saat itu kan. Nah itu kan. Nah jadi. Setelah anak-anak. Alhamdulillah. Percaya. Bahwa mamah itu. Berfikir. Dan memilih. Dan insya Allah. Disitu ada hikmah. Dan ada kebaikan. Setiap apa yang mamah putuskan. Anak-anak jadi percaya. Jadi. Alhamdulillah. Cobaan-cobaan yang datang. Masalah-masalah yang datang. Selalu anak-anak. Bukannya mereka. Terserah mama. Tapi mereka bilangnya. Aku yakin. Pasti yang mama tetapin itu yang baik. Walaupun mungkin itu bertentangan. Atau kemauan mereka. Tapi Alhamdulillah. Hasilnya memang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan seterusnya. Dalam petunjuk Allah. Insya Allah. Tante Yati ini. Punya anak 4. Masya Allah. Dan selama. Pernikas sama Om Pangki. Itu enggak pernah ribut di depan anak. Oh Masya Allah. Enggak pernah. Kita pantahkan. Kalau Fitriya. Sama saya gimana? Kalau ribut. Anak-anak tau apa enggak? Itu kekurangan aku. Hehehe. Itu kekurangan aku. Aku orangnya memang dari dulu. Tante Yati tau mungkin. Terbuka. Meletup-letup. 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 Tapi kalau meletup-letup. Masuk sama. Oke. Om Pangki. Hebat. Itu yang terbaik. Itu yang paling baik. Dan itu sekarang. Karena mungkin waktu nikah muda. Atau gimana. Terserah lah ya. Enggak mau cari alibi. Enggak mau cari kambing hitam. Enggak mau cari pembenaran. Tapi memang. Dulu. Terus terang aja. Terian memang orangnya terbuka. Dan spontanitas. Dan emang. Kurang bisa menguasai emosi. Gitu. Jadi. Bukan cuma sama suami. Sama siapa aja. Kalau mau marah. Marah. Kan gitu. Dulu kadang-kadang. Kalau kita ribut. Suka di depan anak. Kalau gak bisa. Udah gak ketahanan. Ya sudah. Tapi. Ya mungkin. Itu bukan hal yang baik. Tapi disini yang Tria bilang tadi. Musyawara dan komunikasi. Tria selalu menjelaskan. Jadi. Selalu ke anak tuh. Aku jelasin. Bagaimana kekurangan mama. Kekurangan papa. Apa kelebihannya. Dan kalian itu. Gen itu ada. Sifat-sifat buruk mama. Pasti ada di kamu. Sifat baiknya juga ada. Begitu juga dengan papa. Di samping. Kamu punya sifat sendiri. Jadi itu. Harus bisa. Kamu kenali diri. Kenalin diri kamu. Gitu kan. Kalau kamu. Ada hal yang buruk dari mama. Dan itu ada di kamu. Sebisanya kamu buang. Kamu masih muda. Gitu kan. Masalah keributan. Masalah segala macam. Masalah kekurangan. Aku bilang ini kekurangan mama. Gak boleh kamu ikutin. Di sini mama salah. Tapi di samping itu juga terlihat belajar. Dan Alhamdulillah. Sekarang udah mulai bisa. Sudah mulai bisa. Kalau mau ribut. Masuk kamar dulu. Masuk kamar. Dan kadang-kadang. Kalau dulu kan hal kecil jadi gede. Iya. Kalau sekarang gak tau ya. Kalau sekarang udah. Ah udah deh. Gitu kan. Alah udah deh. Lagian juga. Toh. Kita saling cinta. Gitu kan. Yang penting. Kita itu. Mencintai. Iya kan. Kita saling cinta. Kita bersyukur aja. Iya. Terus. Kita takut kehilangan suaminya. Dan semuanya kan. Akhirnya kita berpikir kan. Dulu tuh tante. Kenapa suka ribut. Kita masih kepengen. Dia. Menjadi seperti apa yang kita mau. Kan gitu. Gitu. Gak mungkin kan. Nah itu kan. Lama-lama kan kita sadar gak mungkin lah gitu. Jadi. Sebisa mungkin. Ya. Aku coba. Untuk bisa menerima. Apa yang. Memang. Dia miliki. Yang mungkin gak sesuai sama maunya aku. Tapi. Kalau itu rasanya berat. Ya aku bilang. Tolong dong. Aku udah bisa menerimanya sampai sini nih. Gitu. Kamu juga tolong jaga ya di sini. Gitu. Jadi Alhamdulillah. Ya itulah. Pastinya kalau semuanya dengan. Dasar cinta tadi. Kita pasti bisa berubah. Karena. Ternyata merasa bahwa. Yang tadinya gak bisa masak. Yang tadinya gak bisa sabar. Yang tadinya. Udah bisa masak. Alhamdulillah. Bisa. Belum. Kalah. Kalah juga. Belum bisa masak. Gitu. Om pangkinya. Industri Debre Debre. Masya Allah. Pokoknya kita selalu bersyukur. Amin. Amin. Bersyukur. Alhamdulillah. Dan cucu sekarang ada berapa? Cucu baru satu. Anaknya yang udah nikah kan tiga. Tiga ya. Tante Yati selalu hadir. Alhamdulillah. Sekali doang gak. Dua. Sekali yang mana. Yang sekali siapa ya gak hadir. Bella ada. Diva ya. Apa siapa ya. Diva hadir. Diva hadir. Hadir semua ya. Hadir dong yang. Besanya. Dari. Pekalongan. Hadir. Satu lagi. Nah gak ngundang. Eh gak pernah. I love you. Mana mungkin gak ngundang. Mana mungkin gak ngundang. Enggak. Tante Yati waktu itu. Keluar negeri deh kalau gak salah. Tiga. Iya. Jadi ternyata. Apa. Udah. Punya mantu tiga. Yaitu. Satu laki-laki. Eh. Anak aku. Bella. Anak pertama sudah married. Terus kemudian Rafdi. Kemudian Diva. Tapi. Perkawinannya. Bella dulu. Anak ketiga. Diva. Terus baru kemarin. Rafdi. Alhamdulillah. Doain. Tinggal Bella nih yang belum. Insya Allah. Mudah-mudahan. Allah kasih cepat. Yang terbaik pasti. Diva udah punya anak satu. Kemarin sempet keguguran. Iya. Terus. Jadi baru satu. Insya Allah. Mudah-mudahan cepat dapet lagi. Nah Rafdi sekarang istrinya lagi hamil tujuh bulan. Insya Allah ya. Jadi pengen baru mau punya cucu dua. Nah. Kita kan udah perkahwinan yang melebihi 30 tahun. Udah lewat perkahwin perak? Udah lewat. Banyak yang bertanya-tanya tipsnya itu bagaimana cara menangani perkawinan yang ya kalau dibilang ada yang berbelit-belit. Ada kerikil-kerikil. Ada kerikil-kerikil. Ada ini. Kita kan bisa mengatasinya. Coba tipsnya untuk menyelesaikan dirinya. Pastinya semua kembali kepada niat. Niatnya mau berumur tangga mau bagaimana. Ya kan. Terus juga semuanya kalau kita jadikan bahwa rumah tangga itu kan ibadah. Ya kan. Banyak banget ujian di situ. Ya tapi nggak perlu takut. Ya kan. Karena insya Allah semua bisa kita lalui dengan baik. Tentunya ada rasa syukur. Amin. Ya kan. Itu kan yang harus kita selalu kedepankan. Kalau nggak banyak syukurnya nanti nikmatnya juga nggak kelihatan. Amin. Nah kan kayak gitu. Jadi itu aja. Terus semuanya dipandang dengan pandangan cinta jadi indah. Pasti gitu. Dan kalau aku, aku selalu kepengen menjaganya tuh suasananya kepengen kayak waktu dulu aja gitu. Kepengen waktu kita sayang-sayangan. Jadi tradisi pangku-pangkuan masih terus. Kalau Om Pangki pangku Tante Yati keberatan. Terserah. Nah itu kalau ada pandangan cinta kan. Aduh enaknya sekarang rada-rada beratan. Aduh Fitriya. Semoga sekali Tante bisa berbincang-bincang sama Fitriya. Alhamdulillah. Fitriya juga gitu. Terima kasih banget. Diajak ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan berkah terus. Di CNN. Oh iya. Insya Allah berkah semuanya. Tante Yati biar sehat terus. Amin. Om Pangki. Semua kita semua sehat. Salam hormat untuk Umi. Insya Allah disampaikan. Baiklah. Sahabat-sahabat ya Tante Yati. Jumpa lagi. Ngobrol-ngobrol bersama sahabat-sahabat Yati yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Ditunggu komen-komen ya. Bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Muah.